Halo sahabat kece, pemain bulu tangkis tunggal putri Malaysia, Kisona Selvadurai, telah meninggalkan asosiasi bulu tangkis Malaysia atau BAM, setelah menjadi bagian dari tim junior dan senior nasional selama 11 tahun terakhir. Direktur Kepelatihan Tunggal Nasional BAM, Wong Chunghan, mengatakan bahwa fokus utama Kisona Selvadurai adalah pulih dari masalah lututnya sebelum berkonsentrasi pada karirnya sebagai pemain independen. Kisona terus-menerus terkena cedera lututnya dan dia juga berjuang di Bangladesh International Challenge, tidak akan dua minggu lalu karena masalah yang sama, kata Wong, dilansir bola spot.com dari The Star. Kami telah berdiskusi dengannya dan Kisona ingin melanjutkan perawatan cederanya di luar BAM. Pihak kami telah mencapai kesepakatan bahwa dia juga akan diizinkan untuk melanjutkan perawatan dan rehabilitasinya di National Sports Institute atau NSI, Tutur Wong. Selvadurai mengatakan bahwa dia akan mulai bermain sebagai pebulu tangkis profesional begitu pulih dari cederanya. Selain Selvadurai, pebulu tangkis ganda putra Lo Hangye, Cikah Hengkang, BAM juga mencoret 14 pemain lain dalam latihan pemangkasan badan nasional termasuk pebulu tangkis tunggal putra Lim Chongqing. Selvadurai sebelumnya merupakan andalan tunggal putri Malaysia yang sukses meraih medali emas SEA Games 2019. Selvadurai berhasil meraih medali emas setelah menubangkan Roseli Hartawan dari Indonesia pada partai final. Saat itu, Selvadurai mencapai kesuksesan meraih medali emas SEA Games 2019 bersama dua andalan Malaysia lainnya, Li Zijia dari Tunggal Putra dan Aronsia Sohwoyik di Ganda Putra. Kini Li Zijia dan Aronsia Sohwoyik sama-sama sudah mencapai kesuksesan mereka. Li Zijia tahun ini menjadi juara Asia 2022, sedangkan Xia dan Sohwoyik meraih juara dunia 2022. Sementara itu, penampilan Selvadurai semakin menurun. Pencapaian terbaiknya hanya mencapai babak permat final di sejumlah turnamen level rendah termasuk Bangladesh International Challenge pekan lalu. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu menderita cedera di lututnya yang semakin mempengaruhi performanya. Masalah cedera lutut sudah lama menimbak Kisona. Kedua lututnya silih berganti mengalami cedera yang terus memaksanya meraih hasil kurang maksimal. Ya, Kisona Selvadurai sempat menjadi andalan Tunggal Putri Malaysia pada Sudirman Cup 2021 dan Uber Cup 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!